Intro Kriminalisasi caleg perindo untuk DPRD Provinsi Kepulauan Riau daerah pemilihan Kepri IV, Batam, Andi Kusuma oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Karimun menuai perlawanan dari berbagai pihak Dari internal partai sendiri, pengurus dan seluruh caleg telah memperkuat konsolidasi untuk membela nama baik Partai Perindo Kepri agar tidak berimbas kepada peraihan suara pada pemilu 2019 Seluruh kader partai nomor urut 9 ini telah dibekali untuk selalu menjunjung tinggi hukum dan menghormati etika dalam pelaksanaan pemilu Caleg Partai Perindo untuk DPRD Kota Batam, Tony Siahaan mengatakan, sebagai aktivis hukum, pihaknya menghimbau kepada Bawaslu agar jangan terlalu mudah memanfaatkan aturan dan undang-undang pemilu untuk mengkriminalisasi caleg sebab hal ini akan berdampak terhadap kredibilitas Bawaslu sendiri Meskipun pihak kepolisian telah melakukan koordinasi dengan DPW Partai Perindo Kepri terkait rencana aksi membela kriminalisasi Andi Kusuma yang dilakukan pada hari ini Rabu 28 November 2018 oleh ratusan LSM, OKP, dan Ormasa Kepri namun para aktivis tetap mengingatkan agar pemilu di Kepri berjalan aman dan damai Bawaslu Kabupaten Karimun harus berhati-hati dalam memainkan peraturan dan undang-undang pemilu Kami harap kepada Bawaslu untuk menyikapkan ini harus benar-benar diperhitungkan dan kalau memang dia memaksakan untuk membuat beliau tersangka akan kita dukung habis dari LSM karena memang ini tidak ada dalam undang-undang seperti itu tidak ada dalam undang-undang peraturan KPU seperti itu Kami sangat kecewa dengan kriminalisasi Bawaslu Karimun terhadap Pak Andi Kusuma karena selama ini Pak Andi Kusuma banyak membantu dan tidak pandang dulu terhadap masyarakat siapapun dan dimanapun di daerah Kepri kami siap mendukung apapun yang terjadi kami akan siap terus mendukung Pak Andi walaupun itu apapun terjadi kami akan terus mendukung Pak Andi para aktivis mengecam ditetapkannya Andi Kusuma sebagai tersangka oleh Polres Karimun atas bantuan 25 unit para bola yang diberikannya pada turnamen bola voli di wilayah Karimun penetapan sebagai tersangka harus dibuktikan dan diteliti dengan benar serta disesuaikan dengan undang-undang maupun peraturan yang ada dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan